Nah guys, balik lagi dikinvayakun Jadi di video kali ini, aku mau ke kebun lagi guys Rutinitas pagi guys ya Biasa, sekarang itu jam 9 lah Jam 9 pagi Nah ini guys, popo guys Lagi sekalian aku jemur guys ya Tapi aku gak bahas popo ya guys ya Yang aku mau bahas itu bonsai-bonsai guys Dan yang aku mau bahas itu adalah Kesalahan-kesalahan pemula guys Dalam ya menanam bonsai istilahnya lah Menanam ataupun stack bonsai guys ya Itu kesalahan-kesalahan Yang pure pribadi aku lakuin guys Dan jangan ditiru ya guys ya Karena aku pun pemula Makanya aku tuh selalu mengupdate Istilahnya mengabadikan momen-momen aku Di saat aku menanam pohon Atau misalkan aku Medongkel Atau misalkan yang lain hal sebagainya Yang berkaitan dengan pohon ya guys ya Kalau misalkan kalian suka Kalian harus wajib ikutin guys video ini guys Ini tuh kesalahan pribadi aku Dan ya aku mau share ke kalian guys Yang patut dicontoh dan yang gak patut dicontoh guys Gitu oke Yang pertama itu yang gak patut dicontoh guys Yang gak patut dicontoh itu adalah ini guys Aku kan kemarin itu sempet Potong akar sulur Pingin besar itu guys ya Nah ini guys Ini tuh aku okulasi sama Beringinnya juga guys Maksudnya aku okulasi sama Ipriknya juga guys Ini kan beringin iprik ya guys ya Nih tuh Ini tuh emang maksudnya udah ada tunas Cuman yang sebagian itu kering guys Apalagi yang ini udah kering ya guys ya Kesalahan aku itu Pas aku sungkup Karena aku gak sabaran orangnya guys ya Aku pengen liat pengen liat Begitu aja nih Nah Akhirnya aku buka guys sungkupnya guys Di saat Emang belum jadi tunas yang ini guys Yang ini tuh belum jadi Tapi padahal Ini tuh Daun-daun aja baru Baru Jatuh-jatuh barusan aja guys Maksudnya Setelah 3 hari aku buka sungkup Nah ini tuh pada jatuh Padahal pas disungkup itu ini Masih keker aja kokoh aja gitu Di batang-batang yang Okulasian yang ini Makanya Emang harus sabarnya Sabar ekstra ya guys ya Kalau misalkan emang kita main bonsai Di saat kita Lagi sungkup Kayak gitu ya minimal mungkin 2-3 minggu Bahkan sampai 1 bulan guys Kalian jangan buka aja gitu sungkupnya Walaupun emang nanti istilahnya Mengembun atau gimana Gak keliatan Biarin aja dulu Sampai nanti akhirnya Tumbuh dulu Terubus yang ini Maksudnya nih Tunas yang ini Yang baru-baru ini tumbuh Nah baru kalian boleh buka Angin-anginin guys Itu guys Untuk kesalahan aku pribadi guys ya Terus untuk akar sulur yang ini pun Aku Masih belum Ada hasil guys ya Masih sama tetep aja Untuk di akar Akar-akar sulur begini Itu aku belum Belum sukses untuk nanam ya guys ya Jadi Jangan kalian tiru Jangan kalian contoh guys Oke Itu untuk Untuk yang pertama guys Itu pun sama guys Itu apalagi belum aku Okulasi Masih biarin aja kayak gitu Cuman guys Cuman nih Aku belum coba ya guys ya Di saat udah kayak gini Kan ini udah lama nih Mungkin udah ada 2-3 minggu kebelakang Aku Potong akar Kalian besokin aja Video yang ini nih Tuh yang itu Nah itu Aku udah ada 3 minggu kebelakang Mungkin ya guys ya Untuk Hasil akar sulur yang ini Tuh yang ini Yang gede-gede ini Cuman nanti aku mau coba lagi guys Aku mau coba lagi okulasi Entah di bagian sini Atau di bagian manapun Soalnya masih keliatan hijau guys ya Tuh Masih keliatan Nyerep air lah Istilahnya akarnya guys ya Jadi masih ada kemungkinan Mungkin Masih ada kemungkinan Untuk hidup guys Makanya nanti aku mau coba lagi Ambil lagi Salah satu Apa Cabangnya guys ya Biar aku okulasi lagi guys Yang mudah-mudahan Aku dapat elegan Aku sih pengennya elegan ya guys ya Dan nanti kedepannya Bakal aku sungkup guys Biarin aja Nggak aku oprek-oprek dulu Selama mungkin 3 minggu sampai 1 bulan guys Gitu Oke Itu poin Kesalahan pertama yang aku lakuin guys Jangan kalian lakuin ya guys ya Jangan kalian tiru Nah untuk Yang Kalian harus contoh guys ya Nih Kalau mau setek guys Aku Kasih contoh yang mana ya Nah ini amplas putih lah Amplas putih Atau anting putri Yang mana pun Ini pada jadi guys ya Ini itu tumbuh-tumbuh Terubus guys Mana ya Nah ini Sorry Sorry Bentar Tuh Ini untuk Eh mana sih guys Nah ini Nah Itu terubus Untuk amplas putih guys Jadi itu jadi guys ya Ini punya bos Kodil guys Jadi nih Terus yang ini Belum ada Belum ada terubus-terubus Yang baru Cuman ini masih seger guys Daunnya guys Ini tuh daun yang ini guys ya Ini tuh Ini amplas putih juga Ini anting putri guys Ini anting putri udah seger Maksudnya Walaupun gak seger Tapi ya jadi guys ya Yang tadinya tuh Ada disana tuh Di atas disana tuh Pokoknya aku pindah-pindah Yang ke bawah sekarang guys Untuk yang ini Emang ini mah udah Udah jadilah Udah tumbuh Udah aku Program akar juga Cuman emang Itulahnya belum tumbuh-terubus Lagi karena emang Baru pindah ya guys ya Karena anting putri itu Terkenalnya sangat lama ya guys ya Untuk Penumbuhannya Nah Dan ini untuk Amplas putih guys Nih Tuh Amplas putih Yang aku dapet Dari Ini ya guys Nih Tuh Nah itu guys Dari pohon aku yang itu ya guys ya Jadi Aku Potong karena gak kepake lah Istilahnya cabangnya Aku tancep aja guys Disini Nih tuh Jadi guys Jadi kalau mau nancep Ya Emang lebih bagus itu Dari Dari nol Dari yang muda guys Walaupun emang prosesnya lama Ya sabar guys Gitu Jadi gak bisa Maksudnya gak tau ya Ini jadi atau enggak nih Ini aku udah okulasi Cuman kering guys ya Karena emang Sama aja guys Posisinya Kayak iprik yang disana itu Jadi Sebelum jadi tumbuh-terubus Baru Tunas baru itu Udah aku buka guys Sungkupnya Padahal ini sama aja guys Aku sungkup Tuh Mungkin nanti untuk depannya Ini kan Masih keliatan hijau-hijau nih Masih nyerap akar lah Eh masih nyerap akar Masih nyerap air Sorry Masih nyerap air Mungkin nanti disini Aku potong lagi Cari yang masih basah-basah Begitu Nanti aku stack Aku okulasi lagi guys Di bagian yang sama ya guys ya Kalau ini udah kering guys Jadi gak akan bisa dipake lagi Kalau menurut aku guys ya Makanya aku nanti Bakal potong disini Nah potong disini guys Tuh Nanti aku okulasi lagi Di bagian sini mungkin guys Gitu Sama aja guys ya Oke Terus Untuk yang Patu kalian contoh juga nih guys Untuk kimeng-kimeng aku guys ya Tuh Ini ada kimeng Tuh Kimeng-kimengan Kimeng-kimengan Terus Ini konfakta Eh Bringin korea Ini gak tau guys ya Ini bringin konfakta Atau korea Kalian bisa komen aja Kolom komentar Kalau misalkan aku salah Pokoknya aku punya bringin Kayak gini guys Ini tip bringin juga guys ya Tuh Ini tumbuh subur banget Walaupun aku belum Menilain ke ground Nanti bakal aku menilain ke ground guys Tuh ini untuk sancang guys Ini sancang juga Stack-stackan dari 0 guys ya Dari muda Yang aku ambil Bahannya tuh dari yang itu guys Tuh dari yang gede ini guys ya Dari yang ini guys Ini ada cabang-cabang Gak kepake Makanya potong aja Aku potong Aku tancap-tancapin juga guys Gitu Nih Ini pun Ditancap disini Gak mati-mati guys tuh Walaupun ini tancapnya Di yang panas ya guys ya Nih Ini sancang juga kan tuh Tuh Ini kan maksudnya Istilahnya stack-stackan yang Emang apa ya Yang emang Asal-asalan guys Asal-asalan aku stack Tapi hidup guys Gitu Soalnya Emang Aku ngambil batangnya tuh Dari batang yang muda Nih tuh Ini amplas putih guys Ini amplas putih jadi Nih Ini serut guys Nih serut Tuh Jadi terubus Gitu gak sih Nah tuh Jadi terubus guys Ini serut ya guys ya Tuh Ya aku gak tau guys ya Kesalahan aku dimana Kalau ini serut-serut yang pecah batang Aku gak tau ini bakal jadi atau enggak Soalnya udah berlumuran tanah-tanah begini guys ya Gue gak tau pokoknya ini asal-asalan Yang gak asal-asalan pun ini aku ada guys Nih tuh Nih ini serut guys Ini serut yang aku pecah batang Ini serut yang aku pecah batang Serut yang aku pecah batang Kalian boleh komen aja di kolom komentar Kalau misalkan emang ini gak jadi bang Bakal busuk atau gimana Disini aku pemulai guys ya Aku gak ngajarin kalian Cuman aku disini share aja Pengalaman yang aku lakuin Dan yang bagusnya dicontoh Yang jeleknya jangan ditiru guys ya Gitu Ini serut juga guys Kesalahan aku kenapa guys Ya sama guys posisinya Jadi gak sabaran ya guys ya Gak sabaran Pas aku pengen liat Ini udah ada Terubusnya atau belum sih Makanya aku buka sungkupnya guys Padahal Yang Harusnya Kalian lakuin itu Ya aku juga Istilahnya Nanya-nanya ke temen aku guys Jadi Serut itu emang lama banget tumbuhnya Istilahnya Mungkin satu bulan ya guys ya Ya aku gak tau juga Kalau misalkan emang ada pengalaman lain Di Kehidupan kalian Aku gak tau juga guys ya Karena ini pengalaman aku pribadi Jadi aku share kayak gitu Katanya Serut itu minima Tiga minggu sampai Satu bulan Baru kalian boleh bisa buka Itu jadi atau enggak gitu loh Terubusnya Nah disini aku gak sabar guys Lalu satu minggu atau dua minggu bahkan Aku buka Ya masih kayak gini kayak gini aja Udah lah biarin Aku buka aja guys gitu Makanya biar-biar keliatan aja Ya aku gak tau ini jadi atau enggak Cuman Ini juga Ada Apa istilahnya Ada Contoh lagi guys Yang aku baru dongkel guys Serut yang gede itu guys ya Yang dongkelnya itu Ini videonya nih guys Tuh yang itu Ini aku ada serut yang ini Dan yang ini itu Aku gak akan buka guys Selama dua minggu Tiga minggu Sampai satu bulan Bahkan guys Aku gak akan buka guys ya Nah ini Ini udah aku sungkup Ini udah aku sungkup Ini aku sungkup juga guys Terus yang ini punya kodil Gak disungkup ya guys ya Nanti kita lihat guys Hasilnya bakal sama Gak sama Seperti yang disungkup guys ya Entah itu mati Entah itu gimana Aku gak tau juga Kedepannya kayak gimana guys ya Nah itu guys Untuk pengalaman aku guys ya Jadi istilahnya Yang baiknya kalian tiru Yang jeleknya kalian jangan tiru guys Karena yang jeleknya itu Menurut aku pribadi Aku tuh orangnya gak sabaran ya guys ya Karena emang Baru pertama Bih bonsai Dan istilahnya Baru kali-kali inilah Maksudnya Dari mulai aku kecil Hidup Ya aku Hobinya hewan gitu loh Awalnya begitu Dan akhirnya Aku suka bonsai Aku juga gak tau Akhir-akhir ini tuh Aku lagi suka banget bonsai Makanya Ya disini aku kontenin juga Bonsai guys Untuk kalian Gitu Oke Dan ini itu contoh-contoh serut Yang kemarin aku dapat Mungkin baru Berapa hari aku sungkup Belum ada satu minggu Aku sungkup Dan nanti aku bakal buka lagi Aku bakal update lagi Setelah Mungkin tiga minggu Atau satu bulan Setelah Kelihatan Setelah keliatan Ada terbus-terbus baru ya guys ya Itu gak kutaliin ya guys ya Udah lah gak apa-apa Yang penting hidup aja guys Gitu mudah-mudahan ya guys ya Nah untuk yang itu Aku udah sebutin tadi ya guys ya Jadi bakal aku okulasi lagi Dan bakal aku potong dulu Biar aku nemu lagi Yang masih Ada getahnya gitu loh Istilahnya Yang masih basah guys Karena yang di atas itu Udah kering ya guys ya Gitu oke Kimeng-kimengan guys Walaupun Istilahnya sama guys ya Disini gitu Di media yang ini Sama juga guys Tuh di media yang ini juga sama Cuman ya hidup aja guys Untuk kimengnya guys ya Cakep lah Mudah-mudahan nanti Ini juga aku Kulasiin lagi Aku potong lagi segini Biar aku Nanti dapet lagi Istilahnya batang yang basah Yang masih ada getahnya Karena aku yakin guys Ini tuh masih ada getahnya guys Karena emang masih Ijo begini Jadi masih nyerep air Keliatannya guys ya Tuh Oke Yaudah guys Mungkin gitu aja guys ya Cukup sekian aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan Yang baiknya diikutin Yang jeleknya dibuang aja guys Kalau suka kalian boleh like Comment share ke teman-teman kalian Biar cina semakin berkembang Oke Thank you Sini video Bye-bye Bye